Sahabat Jendela A.A. Ambas Taman, hari ini saya bersama Mas Aditya Nova Putra, dipanggil biasanya Mas Adit, seorang dosen di sebuah perguruan tinggi yang berkaitan dengan perhotelan, dan juga Mas Adit ini adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha di bidang food and beverage. Nah, hari ini akan ngobrol-ngobrol mengenai kuliner Nusantara. Selamat malam nih Mas Adit. Selamat malam Pak Am. Ya, sehat-sehat ya. Sehat selalu Pak Am. Oke, segerlah. Ya, Alhamdulillah. Ini Mas Adit bicara tentang kuliner Nusantara dengan demikian keragamannya. Itu apa yang membedakan dan apa yang membuat persamaan dalam keragaman kuliner Nusantara? Kalau kita bicara tentang kuliner Nusantara ya Pak ya, ini sangat tua sekali. Ini kalau kita jadikan konten, sebuah cerita, selalu ceritakan ke mahasiswa saya juga, kamu nggak akan pernah habis cari cerita suatu makanan dengan filosofi kuliner Nusantara. Nah, kenapa tidak pernah habis Pak? Pertama, kita archipelial negara, yang dimana kita negara kepulauan, yang dimana ternyata di setiap pulau, di setiap provinsi, di setiap region, daerah, itu mempunyai sebuah keunikan, sebuah masakan yang ternyata kalau diangkat, ini bisa sangat dikenal sekali sama kacamata internasional. Jadi, keragaman yang kita miliki dari jenis sesuatu makanan saja, Pak, ini kita memiliki lebih dari 5.000 macam resep, Pak. Lebih dari 5.000 resep ya? Lebih dari 5.000 macam resep. Untuk makanan Nusantara. Untuk makanan Nusantara, Pak. Betul, jadi sangat luar biasa sekali, ini menurut dari beberapa ekspertis, makanan-makanan kita di Indonesia, ini paling bervarian, paling berklasifikasi, sangat sungguh luar biasa sekali, dan keragamannya ini tidak pernah habis, Pak. Oke. Sudah diketahui juga ya, di setiap pulau ada yang namanya rempah-rempah. Rempah-rempah kita di Indonesia tentunya dulu juga sempat berjajah oleh para penjajah kita terdahulunya. Oke. Itulah kekayaan kita, kekayaan alam kita, kekayaan rempah-rempah kita, ini patut diapresiasi, Pak. Jadi kalau kesamaannya sih memang sangat luar biasa. Kita, ya banyak sekali lah yang bisa diceritakan, Pak. Oke. Mas Adit, ini bicara pengaruh kuliner luar ya, dari negara lain. Sejauh mana itu ya pengaruhnya terhadap kuliner kita? Betul. Baik, Pak. Kalau saya bisa menceritakan beberapa sejarah ya. Dulu kalau di Manado, itu juga kalau kita kenal sekarang ini ada namanya sambal rica-rica. Nah sambal rica-rica itu juga punya filosofi sejarahnya. Nah filosofi sejarahnya ini ketika dahulu penjajah Spanyol, penjajah mendatangi Manado, dan mereka membaptis beberapa pastor. Beberapa pastor yang ada di Manado. Nah ketika itu mereka membawa sebuah tomat. Nah ini pengaruhnya, pengaruh makanan Indonesia pun, kalau kita bicara ini sudah pengaruhnya sudah dari abad 16, abad 17, Pak. Yang sekarang ini pun terjadi akulturasi yang sangat luar biasa. Pencampuran kebudayaan yang ternyata bisa mempengaruhi. Nah kalau Bapak lihat juga di daerah Padang, daerah Padang kan terkenal sekali dengan namanya rendang. Dan rendang ini pengaruhnya itu dari India. Ini juga terklasifikasi menjadi dua pengaruh, yaitu India Selatan dan India Utara. Dan kalau kita bicara tentang yang namanya santon, kita bicara tentang proses pembuatan rendang, kalio, ayam, tentunya ini dibawa pengaruh dari India juga, Pak. Salah satunya itu. Jadi tentunya ada juga nih, kalau kita tahu ya minuman khas betawi namanya bir pelotok, nah itu minuman khas penjajah Belanda, VOC, dulu kita nggak punya yang namanya alkohol. Nah kita punya, mereka mencari sesuatu yang bisa menghangatkan badan mereka. Dan itulah dulu kita sebagai bangsa, masyarakat di Indonesia, kita mencoba untuk menyajikan mereka namanya bir pelotok. Yang terbuat dari jahe, terbuat dari campuran dari serai, remparan pakitan seperti cengke juga, ada yang namanya daun secang, nah itu nggak disebut namanya bir pelotok. Jadi pengaruhnya sangat luar biasa sekali, Pak. Sudah ada di abad 17, kalau kita juga bicara tentang yang namanya peranakan, makanan peranakan, makanan Indonesia. Nah ini kita juga pengaruh dari bangsa China pun juga. Oke, dari China besar ya pengaruhnya terhadap kuliner kita ya. Sangat besar sekali, Pak, dari China. Karena dulu kan sudah ada sejarahnya di abad 16, yang dimana pedagang China pun juga menempati atau mereka mendiami suatu negara ketika mereka berlayar untuk pedagang. Salah hatinya di Indonesia yang mereka tempati selama kurang lebih 2-3 abad. Jadi sampai tahun 19, perkembangan masakan akulturasi dari China peranakan itu sangat luar biasa sekali, Pak. Ya, itu dari mie, siomai, tahu. Mie, siomai, bur ayam, bakwan, bakso. Betul, makan-makanan peranakan, Pak. Mas Adit, kalau kita lihat keragaman kuliner kita ya, kita tuh kelihatannya kan masyarakat yang terbuka ya. Artinya kita lihat juga makanan atau kuliner kita tuh banyak pengaruh dari negara lain atau bangsa lain ya. Dari sekian banyak keragaman itu, bisa diajukan beberapa contoh kuliner kita yang menjadi unggulan gitu ya di Nusantara ini? Betul, Pak. Banyak sekali. Kalau kita sebutnya, kalau saya sebutnya ini ada, kita mempunyai tiga bumbu dasar yang paling sangat sering digunakan. Bumbu merah dan bumbu kuning. Oke. Di setiap persamaan dari rempah-rempah bumbu dasar yang kita miliki di bangsa Indonesia, ini bisa membuat bermacam-macam makanan-makanan kuliner khas Nusantara. Seperti apa? Kalau kita membuat campuran bumbu putih. Ini dasarnya dulu ya, Pak ya. Bumbu putih ini campuran dari bawang merah, bawang putih, heleng puas, lalu ada yang namanya kemiri. Lalu kalau kita mau jadikan warna kuning, kita tinggal tambahkan yang namanya kunyit. Lalu kalau kita mau jadikan namanya bumbu merah, kita jadikan tambahkan cabai merah. Nah, itu bumbu dasarnya itu bumbu yang paling dikenal. Nah, bumbu putih itu bisa membuat beberapa aneka varian. Seperti apa? Seperti sayur lode. Seperti otor ayam. Nah, kalau bumbu kuning. Nah, bumbu kuning kita bisa buat juga bermacam-macam, Pak. Seperti ikan kuah kuning, kalau yang khas daerah timur itu yang disajikan dengan Pak Peda. Kita bisa kalau mau ayam goreng non puas. Nah, biasa kalau yang rendang atau yang mau berbau pedas, itu biasa kita mencampurkan dengan yang namanya bumbu merah. Jadi sebenarnya banyak sekali, kalau yang namanya dasar makanan kita, itu pengaruhnya hanya dari tiga macam bumbu tersebut. sebut, Pak. Oke. Nah, Mas Hadid, dari sekian banyak makanan ini, kira-kira makanan-makanan apa yang bisa diangkat ya untuk mewakili Indonesia di ajang kuliner internasional? Banyak, Pak. Tentunya kalau di mata dunia ya, di tahun 2019, kita mendapat peringkat yang cukup banyak dari segi makanan khas Minangkabau, yaitu rendang, itu menjadi suatu pendongan. Rendang ya? Rendang, betul. Salah hatinya rendang. Tetapi ternyata, Pak, ini yang emang di asosiasi, yang saya ikuti juga, yang di dunia kuliner atau dunia gastronomi, ini mereka pun sampai saat ini, kita sangat sulit memilih suatu makanan yang bisa dibawa ke mancanegara. Karena banyak sekali, Pak, variannya. Nah, dasarnya di situ yang di mana kita pun ada sebutannya adalah gastro-diplomasi. Ini adalah pengenalan bagaimana caranya kita mengenalkan suatu makanan-makanan Indonesia yang biasa kita coba promosikan, itu diajak internasional. Nah, biasa kita bawa banyak hal, Pak. Di tahun 2018 pun saya juga sempat memperkenalkan masakan Indonesia di China. Dengan pemempa rekraf, itu saya membawa salah satunya rendang, opor ayam, lalu ada, saya bawa juga sayur lodeh. Nah, itu hal-hal yang bisa dikenalkan ke mereka, Pak. Nah, itulah yang ternyata, wah, rempahnya mereka tidak memiliki sekaya kita, Pak. Nah, sekayanya sampai bawa rempah-rempah untuk membuat suatu rendang aja sampai 20-30 kilo. Jadi banyak sekali, karena kita nggak bisa ketemuin santan, Pak. Di China itu nggak ada santan. Oke, sedangkan makanan kita membutuhkan itu, ya. Betul banget. Jadi santannya mereka ada, tapi santan kalengan dan santannya beda sekali dengan apa yang kita miliki di bangsa Indonesia. Jadi salah satunya yang paling ditonjolkan sampai saat ini sih masih tetap rendang, Pak. Rendang, ya? Ya, walaupun kita harus memiliki khas kita yang bisa di... Betul. Oke. Karena gini, Mas, kalau saya lihat di kota-kota besar di dunia, kita temukan banyak sekali dengan mudah, makanan Korea, makanan Timur Tengah, seperti Turki, terus makanan China apalagi, Jepang. Nah, makanan kita itu kayaknya representasinya agak kurang. Ini menjadi tantangan juga sih, tantangan yang sangat besar bagi pemerintah. Karena yang disebutnya sebagai gerakan gastro-diplomasi, itu baru digerakkan di tahun 2020, Pak. Jadi gastro-diplomasi ini yang di mana negara di South East Asia yang paling berhasil adalah Thailand. Thailand, betul. Kita pasti bisa ketemu restoran Thailand di manapun itu. Betul, betul. Dan memperkenalkannya Tom Yam, Matai, Pokoknya dua negara yang sangat luar biasa sekali yang bisa memperkenalkan kuliner nusantaranya itu sampai saat ini masih di Thailand dan Vietnam, Pak. Kalau di South East Asia ya, Indonesia dan Malaysia masih kalah. Karena terutama di Indonesia terlalu luas sekali, Pak. Luas sekali yang kita sebutnya adalah makanan kuliner nusantara. Jadi kita mau bilang makanan khas kuliner nusantara itu apa ya sebenarnya ya? Orang ketahunya orang ketahunya nasi goreng dan bakso, Pak. Tetapi kalau kita lihat saja, Pak. Soto saja mempunyai 40 jenis macam. Jenis macam berbeda. Soto ini sudah mau sempat diangkat, tetapi ternyata karena kita mempunyai suatu yang namanya keberagaman, keberagaman tersebut yang ternyata menjadikan sebuah tantangan untuk kita untuk memilih. Ya, ya, ya. Memilih mak kuliner apa ya yang paling... Ya, yang menjadi representasi ya. Ya, betul. Ya, sejauh ini mungkin rendang diterima lah itu ya, representasi nusantara ya. Rendang paling... Masih pun berasal dari Sumatera Barat. Tapi kan yang lainnya ada ayam taliwang, umpamanya. Ada kehasan-kehasannya yang mungkin bisa diangkat itu ya? Sangat bisa, Pak. Tetapi emang untuk... Ya, seperti ayam taliwang, ayam goreng tangkap Aceh, Ada namanya Rawung, Satelilit Bali, Lawar Bali. Wah, kalau kita bilang kan semua itu enak-enak semua, Pak. Tapi kayaknya, ya, itu, Pak. Kira keberagaman yang kita miliki dari negara kepulauan ini untuk kebentangan. Ya, ya. Karena saya merasa kurang terangkat ya, Mas Aditya. Kayak ayam pop lah. Kita kan ragam maskan ayam itu luar biasa banyak, ya. Betul, Pak. Nah, itulah menjadi... Nah, Mas Aditya. Gimana, Pak? Silahkan, silahkan. Tidak apa-apa. Tadi saya mau tambahkan itu yang menjadi suatu yang namanya gerakan-gerakan yang dimana sekarang di asosiasi perkulineran pun di Indonesia banyak sekali yang sedang mencoba untuk menghantarkan ya, Pak, ya. Generasi selanjutnya. Mengetahui makanan-makanan Indonesia terutama. Karena kebentangan fast food ini sangat luar biasa sekali terglobalisasinya di bangsa Indonesia. Dan yang menjadi tantangan adalah takutnya generasi-generasi penerus ini mereka pun tidak tahu makanan-makanan atau apa. Oke. Jadi ini harus ada upaya juga yang sebenarnya sudah dimulai ya. Upaya mempromosikan kuliner Indonesia, kuliner lokal yang beragam ini. Betul. Betul. Nah, Mas Adit gimana menumbuhkan rasa cinta masyarakat kuliner lokal ini? Supaya kecintaannya tidak terpengaruh sama makanan-makanan dari luar yang menjamur di tanah air. Betul. Satu sisi pengaruh keluarga, Pak. Pengaruh keluarga itu yang paling nomor satu. Yang dimana kalau bisa coba masak untuk masakan buat keluarga kita, buat misalnya orang tua kita, suami istri kita, maka anak-anak kita, kita coba masakan-masakan Indonesia, Pak. Kita kenalkan. Dan di situlah yang menceritakan dari keluarga terlebih dahulu. Nah, itu yang mereka tentunya nantinya akan tunggu dengan sendirinya. Nah, ketika misalnya contohnya aja yang paling penting nih sekarang menurut saya juga misalnya kalau anak-anak sekolah mereka dibawakan bekalnya tuh yuk makan-makan Indonesia coba dibawakannya soto, dibawakannya rawon agar mereka bisa menceritakan juga ke teman-temannya. Ya, jangan dibawanya cikernakan, jangan dibawanya mungkin yang frankfise. Ya, itu yang jadi kita harus dimulai dari keluarga terlebih dahulu, Pak. Oke. Baik, Mas Adit. Ini terima kasih nih atau sharingnya ya. Sudah berbagi di jendela Ambas Taman yang benar-benar bermanfaat buat masyarakat dan kita sama-sama dorong nih ya masyarakat untuk mencintai kuliner Nusantara. Amin. Terima kasih, Mas Adit. Terima kasih juga, Pak. Alam, Sehat. Alam, Sehat.